Kepulauan Riau Betul-betul tradisional Dia punya bentuk acara dia Tahun 2017 Angsana Dance mendapatkan bantuan FKBN Dari Kemendik.ri Yang memfasilitasi Di kostum, aksesoris, dan peralatan musik Di Sanggarang Sehingga Semua fasilitas lengkap Menunjak sukses pertunjukan kita Di tahun-tahun ke depan Kenapa harus dangkung? Karena dangkung menjadi ikonnya Kesenian di Kabupaten Karim Kesenian dangkung ini Sudah mendapatkan pekargaan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2015 Oleh Kemendikbud RI Dimana maestro dangkung longdolah Sebagai penerima pekargaan Yang saat ini masih berada Di Pulau Muro Kabupaten Karim Berbeda musik dangkung Dengan musik melayu joget Yang ada saat ini Joget yang ada saat ini Itu memakai diameter 3 flat Atau 3.4 atau 6.8 Sementara Dibuat dangkung Menggunakan pola-pola ritme India Ritme India Yang ada pada lagu-lagu Seperti lagu Jogi dan Masri Dalam kesenian dangkung ini Ini juga identik dengan joget lambat Makanya musik dalam seni dangkung ini Selalu teriak Selalu membangkitkan semangat Dan gairah penonton Untuk berjumpa bersama dengan anak joget Masuk aja semua Macam mana? Oke? Boleh? Lanjut? Lanjut, Mama Yang Lanjut! Pesan saya bagai peran wakya di rakaman kemarin Itu bagaimana cara saya untuk dapat memancing mak mayang Memancing emosi pemusik Baik penari, baik penonton Supaya suara terhijuk Dan kita mengangkat tradisi dangkung tersebut Dari saya yang mendapatkan peran wakya ini Salah satunya saya melihat setiap pertunjukan Salah satu maestro dangkung Yang berasal dari Moro Nyanyi Dongdola Setiap pertunjukan bel Hampir semua saya tidak pernah melewaskan Rangkaian nyanyian, musik, dan tari Yang beralaskan joget Setelah kita kemas dalam satu bentuk pertunjukan seni kreasi baru Dalam Angsana Dance and Art Festival 2020 Di mana kita mengkolaborasikan karya-karya inovasi Angsana Yang berjenre joget Dengan tidak meninggalkan dangkung tradisi yang ada di Pulau Karimun Terima kasih atas bantuan FKBM Dari Kementikku RI Direkturat Jenderal Kebudayaan Tahun 2017 Terima kasih telah menonton